Hey guys, what's up? Balik lagi sama gue, Marco. Kali ini gue mau makan di restoran Italia. Kita bakal coba-coba pizza, tiramisu, spaghetti, lasagna, pizza. Pokoknya banyak. Pokoknya banyak. Mau tau kayak gimana? Let's go! Oke, nah gue udah pesen banyak banget nih makanannya. Kita langsung makan aja ya, karena gue mau watering nih. Enak banget. Pertama-tama gue coba soupnya dulu. Langsung kita coba aja. Kental sekali, liat tuh. Gue suka. Jadi tomatnya itu ada perpaduan tomat yang di-mashed, ya, di-giling. Jadi teksturnya itu nggak terlalu kayak air. Jadi masih ada kayak bongkahan-bongkahan tomat yang sudah dipecahkan, di-deburkan dengan tambahan pemanis keju. Sekarang lagi bongkahan. Ada bawangnya juga ternyata. Bawang putih. Bisa dimakan nggak? Eh, bisa dimakan. Ini tuh basi dong. Nah, ini dia nih. Sekarang pastanya itu gue udah coba. Gue pesen yang beef bolognese ragu dengan rigatoni pastanya. Kita coba ya. Aduh, enak banget dah, sumpah. Oke, langsung aja kita makan. Kalau kata orang Itali, al dente. Enak. Dan menurut gue, posisinya tuh pas. Nggak banyak, tapi nggak dikit juga. Enak. Enak banget. Sekali lagi. Gue saranin lu coba yang ini dengan pasta yang beda. Kalian bosen kan pasti sepagetim mulu. Makanya, coba aja. Rigatoni favorit gue. Kalau nggak, penne. Penne enak juga. Mamma mia. Menu selanjutnya itu ada meatballs. Sandwich. Jadi, itu kayak... Kayak... Pasta juga sih sebenarnya. Pasta meatballs. Tahu nggak sih, bolognese-nya ada. Ada meatballs-nya juga. Daging... Eh, bawang cincang-nya juga. Bawang putih nih, kalau nggak salah. Habis itu dipres. Jadinya makanya teksturnya indah sekali. Gue coba dulu ya. First bite ya. Gue langsung coba rasakan kenikmatan... Meatball sandwich ini. Ini. Gue selalu bilang gue nggak bohong. Tapi beneran gue nggak bohong. Enak banget semua. Daging meatballs-nya itu... Nggak kayak daging-daging cincang-nya yang kayak bakso. Atau daging-daging maap. Karena ini menurut gue ini premium. Ada lagi kayak jumo zarela. Selalu kalau di asalan Itali itu pasti ada si jumo zarela-nya. Dan... Dengan tambahan... Ini. Bawang putih cincang. Bukan bawang putih. Bukan bawang putih ya. Onion. Onion. Onion tuh bawang. Putih. Bawang bombay. Gue minta maaf kalau gue salah. Gue pemula. Tapi enak. Dan ini menurut gue... Ini tuh bisa di-sharein buat dua orang. Ya. Jadi... Kalian bisa pesen pizza. Atau dengan tambahan sandwich-nya. Nggak mau makan lagi boleh? Boleh. Eh. Tapi sebelum makan... Gue mau coba eksperimen. Jadi ini... Sandwich-nya. Gue culupin ke tomato soup. Sampai gue habisin. Hmm. Ini tuh campurannya segar. Dari tomatnya. Tomat soup-nya. Terus... Gurih. Renyah. Sampai tasty dari sandwich-nya. Lu cobain. Please. Gue mau coba lagi tapi nggak boleh kayaknya. Boleh lah. Karena siapa nggak boleh. Menurut gue... Disini tuh ada sedikit kurang. Karena nggak ada bagian. Karena di restaurant Italy. Kalau didapet soup. Biasanya dapat roti. Pecahan-pecahan roti. Buat dicocol sama soup-nya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin malah kettingnya. Bisa kaya... Kurang nih. Nggak ada roti. Mesen ini. Gue dengan senang hati memesan. Convivium. Itali. Masa nggak ada pizza. Jadi disini itu kenapa pizzanya... Kok beda sih? Kak. Kok lonjong? Bang. Kok lonjong? Kenapa? Karena itu buat sharing. Jadi pizza disini tuh... Lebih kayak light bites. Buat kalian itu... Hangout sama temen-temen. Bisa nyobain nyicip yang ini. Nyicip yang ini. Bisa nyicip lagi yang lain. Itu sesuai kalian. Kalau kalian mau makan sendiri juga nggak apa-apa. Bedanya... Kalau kalian makan disini... Dine-in. Itu pizzanya bakal lonjong. Tapi kalau misalnya kalian take away... Pizzanya seperti biasa. Kenapa? Karena packagingnya aja sih, Kak. Gitu katanya. Gue nanya. Udah. Banyak cincong. Gue mau coba dulu. Quartel Formaggi. Karena ini pizza klasik. Yang dimana-mana kalian harus coba. Quartel Formaggi. Ini tuh ibaratnya tuh kayak... Eroti-eroti. Itali buat makan sore gitu. Chill-chill gitu. Jadi gayanya itu bisa dimakan langsung. Bisa dilipet. Kalau gue lebih suka dilipet. Ya. Karena lebih enak aja. Kita langsung coba. First bite. Let's go. Hmm. Pisanya itu setahu gue ada blue cheese-nya ya. Blue cheese-nya itu yang ini nih. Itu tuh lebih ke asem-asem. Aneh. Kalian kalau belum pernah coba blue cheese. Kalian pasti ngerasa. Ih, aneh banget. Tapi kalau kalian nikmatin lama-lama kayak... First bite, dua bite, tiga bite. Kayak lama-lama kayak... Ini tuh melebur jadi satu. Kenapa? Karena semua kejunya ada Amir Zahra. Ada blue cheese. Ada parmesan. Jadi satu. Satu lagi gue lupa. Tapi pasti ada. Ini ada yang nanti dikasih tahu di bawah. Oke. Nah. Gue udah coba. Teksturnya sih mantep. Seperti kayak biasa. Kota Tomaji. Tapi bedanya. Di sini itu pizzanya lebih ke... Tim crust. Tim crust itu bedanya. Lebih garing. Jadi kalian bisa gampang kotek. Gitu loh. Sekarang kita next. Ke... Vegetariana. Dalam vegetariana ini... Bisa gue langsung lihat. Ada mushroom. Ada paprika merah. Paprika kuning. Ada... Apa sih namanya? Cucumber ya? Apa sih ini? Nih. Sampai gue ambil dulu. Nih. Pickles ya. Pickles. Iya kan? Pickles. Gue masukin ke sini. Karena gue udah ambil jorok banget ya gue ya. Kira langsung aja. Lihat tuh. Kayak biasa. Gue selalu lip petengah. Karena wine nut. Gue bisa dapetin semuanya jadi satu. Kira langsung coba. Bisa langsung gue rasain. Vegetariana itu lebih seger daripada pizza. Quattro vermagi. Kenapa? Karena. Ya. Dari sayur-sayuran yang fresh. Bedanya. Itu. Kalian lebih mendapatkan porsi yang lebih kenyang. Karena. Banyak banget. Lihat tuh. Paprikanya banyak banget. Enggak pelit di sini. Paprikanya banyak. Picklesnya banyak. Masuknya banyak. Enak banget. Setelah udah makan yang asin-asin ya. Kurang lengkap kalau gak pake dessert. Kenapa? Karena dessert itu menu makanan yang paling gue suka. Yang pertama kita minum dulu. Kita minum dulu smoothies. Aduk-aduk-aduk-aduk. Enak. Asem. Bukan favorit gue sih. Rasanya tuh. Kayak ada buah naganya sih. Ada buah naganya gak sih? Gak ada ya? Tapi rasa banget. Peanut butter-nya. Kayak. Tahu gak sih? Kayak adonan-adonan. Di roti. Ya. Kayak peanut butter gitu. Kita langsung ke. Tia. Misu. Let's go. Mau gue potong. Lihat potongannya. Langsung gue coba ya. First bite. Let's go bro. Ini menurut gue. Karena gue gak begitu pencinta kopi ya. Asem. Tapi seger. Apa ya? Kayak asemnya dapet. Dingin segernya dengan krimnya. Itu dapet banget. Dan menurut gue posis gini. Fantastico dinamiko. Gue gak salah tuh kalimat. Gue tar dulu. Sekarang makanan yang. Yang gue pengen nyoba. Sandwich lagi bro. Sandwichnya ini tuh peanut butter and jam. Sama kayak meatballs yang tadi. Sandwich juga. Tapi isinya cuma diganti. Kita buka dulu ya. Biar sabi itu. Kayak gini nih. Gue udah gak sabar nih. Jadi. Menurut gue. Disini tuh. Lebih menganut. Sistem. Asem-asem manis enak. Ngerti gak? Jadi peanut butternya cuma penambah rasa. Tapi yang dominan itu. Blueberrynya. Iya. Tapi kalau kalian suka. Ya. Why not? Nah. Karena ini ribet nih yang ini. Gue pengen pake tangan aja. Boleh gak sih? Maaf ya kalau gue jijik ya. Kak. Ruffle apaan sih? Ruffle. Iya. Namanya emang C-L-O-F-L-E. Ruffle. Artinya. Itu base-nya. Itu roti croissant. Croissant. Comment the table. Tapi dipres dengan adonan waffle. Langsung kita first bite. Let's go brah. Awalnya gue skeptikal. Karena menurut gue ini tuh makanan yang terlalu besar untuk dessert. Tapi setelah mencoba gigitan pertama. Lo pasti bisa habisin. Makanya nagih. Coklatnya itu gak terlalu seret. Gak terlalu bikin tuh seret. Pisangnya segar banget. Demi apapun pisangnya segar. Dan di craffle-nya ini. Kalau kalian lihat. Ternyata di craffle-nya itu banyak layer juga. Gak yang padet. Kayak roti doang. Tepung doang. Tapi. Guri-guri. Pas ngunyak bagian dalamnya kena. Melebur jadi satu. Aduh. Gak tuh guys. Ini dessert yang wajib ku dulu coba. Segegitu lagi. Segegitu lagi. Please. Dan menurut gue. Kita bedah ya. Gak pelit. Coklatnya tuh banyak. Dan pisangnya tuh semua gigitan. Setiap gigitan. Lu pasti dapet rasa pisang. Karena emang ini namanya. Banana coklat. Lu gak ada nanas di sini. Last but not least. My favorite dish. My dessert. My baby. My honey bunny. Kita kayak biasa. Kita potong. Beuh. Bedanya apple crumble. Dengan apple pie. Apple crumble itu di atasnya. Ditaburi dengan. Caramel dan. Apple atau kecil gitu loh. Lihat tuh. Masih ada apple nih coy. Aduh gue kenyang betul. Tapi enak. Ya. Kita langsung coba. Ini. Aduh. Ini kalau tambah vanilla ice cream. The best bad dari rumah. Jadi. Menurut gue. Kenapa gue lebih suka apple crumble. Daripada apple pie. Kalau kalian tahu. Jadi apple crumble itu. Lebih gampang. Untuk dinikmati. Kalau apple pie itu. Terlalu padat. Menurut gue. Tapi kalau ini tuh. Bisa. Lu ambil. Pakai ice cream sih. Aduh sayang banget. Gak ada ice cream. Oh my god. Daripada banyak cincong nih. Gue makam mulut ya. Kayaknya udah di penghujung acara. Anjay. Hehehe. 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 Kalo kalian suka. Konten-konten kayak gini. Jadi lebih baik. Kalian komen aja. Mau kemana lagi gue. Entah. Pinggir kaki lima. Jadi gue. Di restoran. Let's go. Di. Di tempat mahal. Mungkin. Hehehe. Tapi pokoknya dimanapun. Coba komen aja dimana. Supaya gue bisa tahu juga. Supaya kalian juga ada experience. Kak gue pengen coba kesini. Tapi gue gak tahu nih. Enak apa enggak. Biar gue yang cobain. Buat kalian nantinya. Memutuskan iya apa enggak. Oke. Sekian dulu ya. Thank you for watching. I hope you like it. Jangan lupa juga di like. Comment sama subscribe. I'll see you guys. In the next video. Bye.